Indonesian Corruption Watch menemukan 15 mantan narapidana yang akan maju sebagai bakal calon legislatif di pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh peneliti ICW, Kurnia Ramadana, melalui keterangan tertulis pada Sabtu 26 Agustus. Nama-nama tersebut ditemukan ICW dalam daftar calon sementara yang dipublikasikan KPU. Data tersebut dipublikasikan KPU pada 19 Agustus 2023 lalu. Awalnya, ICW hanya menemukan 12 nama yang tercatat menjadi narapidana korupsi. Namun pada Sabtu 26 Agustus, ICW menemukan 3 nama tambahan yang pernah menjadi napi korupsi. Kurnia mengatakan ia mendapatkan nama-nama itu atas masukan dari masyarakat. Ia menyebut bahwa ICW berhak mengumpulkan nama caleg yang tercatat sebagai mantan narapidana korupsi. Kurnia mengatakan temuan itu akan digunakan sebagai informasi tambahan untuk masyarakat. Menurut Kurnia, KPU terkesan menutupi informasi tersebut karena hingga kini mereka tidak mengumumkan status hukum para bacaleg. Selain itu, informasi mengenai daftar riwayat hidup para bacaleg juga tidak disampaikan melalui laman KPU. Jika pada akhirnya 15 mantan api itu lolos jadi caleg, maka probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas semakin kecil. Kurnia menilai langkah KPU mengumumkan bacaleg mantan koruptor merupakan sebuah langkah kemuduran. Selain itu, langkah tersebut membuat KPU terlihat tidak memiliki komitmen anti korupsi. Sehingga semakin menunjukkan tidak adanya iktikat baik untuk menegakkan prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka dan akuntabel. ICB kemudian menesak agar KPU segera merilis daftar caleg mantan koruptor baik di tingkat DPRD kota atau kabupaten atau provinsi atau DPR RI maupun DPD RI.